Hai Oke lo semuanya kembali lagi channel Vakit Gwana Oke temen-temen jadi kali ini ini malam ya jam setengah 12 lebih eh setengah 12 kurang temen-temen 12 kurang ini Alhamdulillah barusan panen temen-temen barusan panen apa namanya panen baby Gwana temen-temen oke nah jadi sebenarnya masih ada lagi di inkubator yang masih apa namanya ya sudah ya muncul kepalanya saja temen-temen muncul kepalanya saja dan ada yang sudah keluar tapi apa ya pusernya ini area-arinya lah itu masih ada tinggal sedikit ek-yok ek-yok cadangan makanan dia masih ada sedikit ini disini yang sudah saya ambil ini sekitar 9 ekor 9 ekor sudah saya pisahkan sudah saya keluarkan dari kubator ya dan ini sudah saya lampu temen-temen soalnya suasana disini di lumajang sangat dingin sangat dingin dan ini juga kan lagi erupsi semeru temen-temen erupsi semeru memang kalau malam dingin disini dingin jadi saya kasih lampu temen-temen untuk menjaga kehangatan mereka temen-temen ya oke jadi langsung saja kita lihat kelincahan keaktifan dari baby Iguana ini temen-temen yang baru saja saya panen ya oke temen-temen bisa dilihat ya mereka lagi bersumur ini tuh di pojok-pojok ada yang lagi tidur ini ek-yoknya nggak tahu siapa ini sisa sedikit Oke ini temen-temen ini adalah anaknya dudut ya anaknya dudut masih kecil tapi kayak preman temen-temen ini jam mereka tidur temen-temen ada sembilan ekor satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan temen-temen masih ada lagi yang belum menetas untuk kloter dari anaknya dudut ini menyisakan berapa ya sekitar 10 atau 11an lagi temen-temen soalnya telurnya besar-besar temen-temen terus untuk kloter berikutnya itu ada anaknya si betina edit ya sama jantan hijau yang kecil itu itu telurnya kecil-kecil itu mungkin sekitar seminggu lagi ini corak ini mungkin kalau yang masih ada ek yuknya ini itu masih ada itu kelihatan itu di bawahnya itu bisa jadi besok pagi itu sudah bersih teman-teman sudah masuk ini ya kelihatan ya di bawah perutnya itu ada yang menganjal itu ek yuk atau cadangan makanan teman-teman tapi gak tahu ini ada ini satu yang kelepas keputus ya oke teman-teman jadi saya barusan ngambil ini wadah ini teman-teman dari rumah orang tua baru saya ambil karena tadi saya lihat di inkubator itu sudah ada yang menetas teman-teman jadi langsung saya ambil dan ini lampu ini ini lampu untuk sulcata biasanya saya gunakan disini dulu teman-teman ini lagi beli lampu baru ya untuk sulcata untuk lampu yang ini eh untuk lampu yang ini biar disini saja nanti untuk kloter berikutnya untuk apa namanya telur yang menetas dari indukan yang berbeda itu sudah ada lagi tempatnya wadah seperti ini yang dulu saya pakai apa namanya yang saya gunakan untuk indukan mereka bertelur teman-teman ya masih ingat mungkin teman-teman dulu ini saya gunakan untuk indukan betina yang bertelur di dalamnya dulu pasir tadi sudah saya bersihkan jadi aman 6 kali tidak bersih dikasih alas koran ya alas koran ini saya kasih alas koran soalnya apa karena koran ini daya serapnya itu tinggi teman-teman daripada kertas-kertas HVS yang saya biasa gunakan pada apa namanya baby up itu gitu itu daya serapnya masih kurang kalau koran ini sangat bagus teman-teman kalau koran ini sangat bagus daya serapnya jadi tidak gampang lembab ya apalagi ditambah lampu nanti akan kalau misal lembab atau basah nanti akan cepat kering oke mungkin besok saya ini ada tambahan lagi mungkin besok yang akan keluar teman-teman soalnya sudah banyak yang mengeluarkan kepala tapi belum keluar seutuhnya dan dalam telur itu masih ada cadangan makanan yang belum terserap habis oleh iguana teman-teman oke jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini tentang menentasnya 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 telur iguana ini bayinya sindut-dut teman-teman oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe teman-teman oke komen kalau ada masukan-masukan atau ide-ide baru dari teman-teman atau ilmu yang mau di sharing ya ya saya inginlah berbagi ilmu di konten ini teman-teman entah saya memberikan ilmu atau teman-teman yang memberikan ilmu baru kepada saya kalau saya ada mungkin cara penanganan atau cara perawatan yang keliru disini ya oke terima kasih semuanya bye selamat menikmati